Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi ketiga. Yang pertama kita copy dulu materi dua menjadi materi tiga. Selanjutnya kita buka. Untuk menghilangkan notifikasi protected view seperti ini, silakan klik saja pada text be careful dan seterusnya. Kemudian di sini kita klik protected view setting. Untuk yang di centrang ini, kita uncheck semua kemudian klik ok. Kembali setelah itu simpan. Enable saving. Kita close. Kita akan cek hasilnya. Copy, paste. Lalu kita buka. Ya, alhamdulillah berhasil. Kita close. Dan ini kita hapus saja. Kembali kita buka materi ketiga. Pada materi ini, kita akan membahas empat saja di sini ya. Yaitu bagaimana insert header, mengatur sheet termodah, membuat vertikal lockup, dan otomatisasi how to include. Kita masuk yang pertama, add header pada sheet itinerary. Yang pertama silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu untuk logo dengan ukuran tinggi 96. Masalah lebar bisa lebih dari 200. Kembali ke Excel. Pada header, klik picture. Kemudian pilih from file. Cari tempat penyimpanan. Pilih logo yang sudah disiapkan. Perhatikan. Tinggi 96. Jangan lebih dari 100. Sedangkan untuk dimensinya, boleh di antara 200 sampai 250. Pixel. Klik insert. Nanti akan muncul. Dan picture. Kalau kita klik di bawah, maka sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk mengganti alamat ini, silakan. Ketik seperti ini. Enter. Nama telepon. Selanjutnya untuk komunikasi. Sebutkan. Kemudian email. Kemudian website. Demikian juga untuk yang channel media sosial. Bisa teman-teman lakukan input di sini. Untuk merubah warna pada header. Silakan. Buka terlebih dahulu untuk review. Kita buka untuk unprotected. Kemudian baru sini. Teman-teman bisa mengubah warna sebagai misal seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Kembali ke materi kedua. Bagaimana mengatur sitter moda transportasi. Yang dimaksud adalah demikian. Jika di sini terpilih big bus. Kemudian kita akan ganti sebagai misal medium bus. Maka untuk kalkulasi. Di sini 25, 27, dan seterusnya. Jika ini kita ganti dengan inovaribon. Maka ada satu kesalahan di sini ya. Bagaimana kita memperbaiknya. Silakan pada review. Buka dulu unprotected. Kita cek untuk sitter. Nah di sini. Belum ada suatu persamaan. Maka kita akan samakan terlebih dahulu. Ketuk sama dengan. Pilih data. Masukkan pada A3. Enter. Selanjutnya. Ini kita samakan. Kita rapikan. Kemudian yang ini. Kita copy saja. Pada kolom U ini adalah. Untuk nominal jumlah peserta yang paling minim. Sebagai misal kita sewa inova. Kan paling minim ini tentunya. Tidak mungkin 0 ya. Berarti angka 1. Maksimalnya berapa. Memang di sini bisa angka 7. Tapi terserah dari. Kebijakan Anda untuk inova. Akan diisi maksimal berapa. Misal di sini akan dibikin maksimal 7. Nah maka di sini kita 6. 4. 3. 2. 1. Ini ya. Demikian juga untuk yang ribbon. Ini kalau sudah ribbon seperti ini. Bisa kita samakan. Karena jenisnya sama. Untuk yang big bus. Ini kan maksimal ada yang 60 seat ya. Silahkan teman-teman ganti di sini. Misal 58. 56. 54. Dan seterusnya. Sekarang kita cek dulu untuk boost trontone. Kita lihat hasilnya. Boost trontone. Di sini masih not available. Bagaimana cara memperbaiki? Kita akan memperbaiki untuk siter terlebih dahulu pada formula. Yang pertama silahkan escape dulu. Kemudian klik formula. Manager. Siter. Ini kita edit. Ini Z13. Perhatikan Z13. Sedangkan siter yang saya source. Itu baru sampai ke sini. Z13. Kurang 1 row. Maka kita kembali ke formula. Name manager. Cari siter. Yang 13 ini kita ganti 14. Enter. Close. Hasilnya alhamdulillah seperti ini muncul. Kita cek lagi. Apakah ada kesalahan? Nah alhamdulillah tidak terjadi satu error. Kita lanjutkan untuk yang ketiga membuat vertical lockup, tol parkir, dan moda transportasi. Kita cek terlebih dahulu. Boost trontone. Kemudian pada student. Ini ada satu kesalahan. Kita cek lagi. Dari atas. Innova. Aman. Aman. Ini juga aman. Yang bermasalah pada boost trontone. Ini barusan saya tambahkan soalnya. Oke. Kita ke sheet student. Kita cek kesalahannya. Di sini source-nya ada pada data. Sampai B10. Data B10. Pedal di sini harusnya B11. Maka pada student B10 ini kita tinggal ganti saja angka 11. Kita cek pada bisnis. Ini juga ada suatu kesalahan. Kita tinggal kembali ke sheet student. Kemudian ini kita copy saja. Kontrol C. Masukkan ke bisnis. Letakkan pada C8. Enter. Ini masih posisi protect ya. Maka kita buka terlebih dahulu untuk unprotect-nya. Demikian juga untuk Excel. Unprotect. Kembali lagi kita copy. Masukkan ke bisnis. Enter. Kita copy lagi. Masukkan ke eksekutif. Enter. Ini teman-teman sebaiknya tidak diprotect terlebih dahulu ya. Untuk sampai belum selesai hingga final. Jadi posisinya agar tidak error-error seperti yang teman-teman lihat barusan. Setelah VLockup selesai. Kita akan membuat otomatisasi How to Include. Kita masuk pada sheet itinerary. Di sini saya masih menggunakan text box. Kita akan ganti dengan menggunakan rumus persamaan aritematika dasar dari Excel. Ini kita hapus saja. Untuk yang ininya. Untuk judul akan kita ambil ya. Selanjutnya ini kita insert row ke bawah. Kita akan ambil sekitar 6 atau 7 row. Kita naikkan. Kita tambah lagi 2 row. Nah yang ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Bisa dikurangi atau bisa diperkecil. Ini nanti kita akan perbaiki. Kita buat dulu. Di sini pada A59. Fokus. Ketik sama dengan. Kemudian moda. Simbol dan. Simbol dan. Spasi. Simbol tanda petik. Spasi. Kemudian dan lagi. Spasi. Tanda petik. Termasuk. Tol. Komat. Parkir. Dan. Tip. Driver. Dan ada petik lagi. Seperti ini ya. Perhatikan. Enter. Ini bistronton. Kita coba ganti. Medium boost. Itinerary. Maka sudah termasuk. Termasuk. Medium boost. Ini ya. Kemudian di bawahnya. Kita lanjut untuk membuat rumus aritematika. Untuk hotel ya. Kita ketik sama dengan. Tanda petik hotel. Tanda petik lagi. Simbol dan. Spasi. Simbol petik lagi. Kemudian dan. Spasi. Total net. Dan. Tanda petik lagi. Simbol dan lagi. Spasi. Malam. Simbol dan. Perhatikan teman-teman. Sini. Cara penulisannya. Simbol dan lagi. Spasi. Tanda petik. Spasi. Tanda petik. Dan. Spasi. Share. Tanda petik. Enter. Jadi. Hotel. Satu malam. Twin. Share ya. Kalau ini kita rubah. Dari. Twin. Sebagai misal. Quarto. Maka pada itinerary. Maka hotel. Satu malam. Quarto. Share. Ini ya. Kita kembalikan lagi. Untuk twin. Kita lanjut. Untuk yang itinerary. Pada row ketiga. Saya ingin menyampaikan. Disini ada pendamping. Tour leader. Misalnya ada guide Jogja. Gitu ya. Atau yang lain. Maka rumusnya. Sama dengan. Pendamping. Perhatikan untuk simbolnya. Dan. Spasi. Kita loncat ke inquiry. Letakkan pada B15. Enter. Ini ya. Ini kurang. Seperti ini. Dan. Kalau mau menambahkan. Teman-teman bisa copy disini. Kemudian arahkan pada yang di bawahnya ini. B17. Oh sorry. Bukan B17 ya. Tapi C. C17. A17. Lalu. Dan. Tanda petik lagi. Simbol dan. Spasi. Letakkan pada inquiry. A17. Seperti ini. Dan kita enter. Hasilnya. Jadi. Pendamping. Tour Leader Office. Nah. Disini kita tambahkan lagi ya. Kan ini kurang bisa terbaca ya. Pendamping. Tour Leader Office. Dan. Satu orang guide Jogja. Gitu ya. Maka kita tambahkan saja disini. Setelah office. Kita tambahkan lagi disini. Dan. Dan satu ya. Ini kurang spasi. Cara menambah spasi seperti ini. Kita tambahkan lagi satu orang. Dait Jogja. Nah. Seperti ini. Perhatikan rumusnya. Kita lanjut. Untuk yang keempat. Disini kita tidak akan membuat satu rumus. Cuma. Natik saja. Termasuk tiket wisata. Sesuai. Program. Perhatikan. Harus detail. Menyampaikan apa yang termasuk dan tidak termasuk. Nanti kalau mereka. Pengen pindah wisata. Ya boleh-boleh saja. Tapi. Selama budgetnya masuk. Oke. Tapi kalau budgetnya lebih tinggi. Mereka harus top up ya. Atau bayar ulang lagi. Yang kelima. Kita akan tambahkan untuk. Makan. Sama dengan. Makan. Makan. BLD ya. BLD. Sesuai program. Sesuai. Wai. Program. Kemudian. Tanda petik. Simbol dan. Spasi. Tanda petik. Tanda petik lagi. Dan. Saya akan menambahkan pada. Inquiry ini. Kan ada refreshment ya. Maka saya tambahkan disini refreshment. B47. Kemudian. Dari. B47 ini. Saya coba enter lebih dahulu. Ini makannya kurang bagus ini. Saya akan tambahkan dan lagi. Tambahkan bawahnya. Ini bisa kita tambahkan koma ya. Dan lagi. Tanda petik. Misal ini. Refresment. Kita kasih koma. Oh. Dia tidak mau ya. Berarti ini refreshment nya itu. Kalau mau. Kasih koma. Pada sini itu. Masuknya kesini. Berada. Nah gitu. Sini kita tambahkan dan Coca-Cola ya. ML nya ya. Lebih kurang seperti itu. Silahkan teman-teman bisa tambahkan. Apa yang. Akan masukkan. Bagi misal ini souvenir ya. Ada souvenir gak ini. Ada ya. Ini. Dokumentasi. Contoh. Caranya sama. Sama dengan. Sama dengan. Arahkan pada sini. Untuk fotografer saya akan tambahkan aja disini ya. Setelah ini ya. Jadi saya kasih dan lagi. souvenir dan. Spasi lagi. Nah letakkan sini. Pada inquiry. Souvenirnya apa. Tapi ini kan terpilihnya seperti ini ya. Ini gak bisa di klik. Maka kembali ke sini. Ini kita copy aja. Enter dulu. Klik copy ya. Gak apa-apa. Ini kita keluarkan dulu. Keluar dari sini. Kembali ke itinerary. Ini tinggal kita. Place lagi. Dannya kita ganti yang ini. Materi ketiga udah cukup. Silahkan ikuti materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.